Buntut hadiri Jambore Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Tasikmalaya, Ridwan Kamil, Ketua TKD Prabowo Gibran Jawa Barat, berurusan dengan Bawaslu. Ridwan Kamil diduga melanggar kampanye mulai memberikan uang hingga terindikasi arahan anggota BPD terhadap salah satu calon presiden. Sejumlah orang yang terlibat dalam kegiatan Jambore Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Cipat Tujang, Kabupaten Tasikmalaya, diberiksa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Jumat Sore. Mereka merupakan Ketua Abdesi, Penanggung Jawab Acara, serta Ketua Pub PDSI Kabupaten Tasikmalaya. Pemeriksaan ini buntut temuan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terkait dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Ridwan Kamil, Ketua TKD Prabowo Gibran. RK diketahui hadir dalam kegiatan Jambore BPD ini padahal kegiatan ini bukan sasaran pelaksanaan kampanye. Sebelumnya, beredar video yang menunjukkan Ridwan Kamil saat menghadiri kegiatan Jambore Pengurus Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Cipat Tujang, Sabtu 13 Januari lalu. Ketua tim kampanye daerah Capres 02 Prabowo Gibran terlihat berpidato di hadapan peserta Jambore. Ketua Abdesi Kabupaten Tasikmalaya giri pribadi mengaku menghadiri acara Jambore karena menerima undangan dari Pub PDSI. Acaranya berisi peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa. Pihaknya tidak mengetahui RK akan hadir di lokasi dan berpidato, bahkan RK sempat memberikan uang kepada warga yang joget heboh. Ketua Abdesi Kabupaten Tasikmalaya. Juga menghadiri kegiatan Jambore dan peningkatan kapasitas di Cipat Tujang. Sementara Ketua Persatuan Anggota BPD seluruh Indonesia Kabupaten Tasikmalaya yang juga penanggung jawab acara Jambore, Ilman Shah Husna ini, mengaku tidak mengundang Ridwan Kamil. Kedatangannya merupakan bentuk kepedulian karena sebelumnya pada saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, RK didaulat menjadi Bapak Papiades Indonesia. Saya sekarang menghadiri undangan dari Bapak Waslu terkait penyelenggaraan kegiatan Jambore BPD kemarin. Saya sebagai Ketua Pamsi Kabupaten sekaligus sebagai penanggung jawab kegiatan kemarin. Kita menyampaikan kalifikasi dan memobankan apa-apa yang terjadi pada hari kemarin pada waktu penyelenggaraan. Terutama yang paling santar nih, paling santar mendadak hadirnya Pak Duan Kamil. Itu tidak diundang Pak? Bukan tidak diundang, jadi begini. Kapasitas beliau itu adalah Bapak BPD Indonesia. Beliau kita daulat pada waktu rapat kerja nasional di Bandung 2021 bulan November. Kita daulat sebagai Bapak BPD Indonesia. Dan kegiatan BPD dimanapun memang sudah seyogianya dan berbangga hati beliau hadir. Termasuk diantaranya saya juga kemarin beliau hadir. Kalau saya tidak mengundang memang saya hanya mempertimbangkan saja. Mempertimbangkan sisi resistensi. Bukan saya mengecilkan, saya sangat menghormati beliau. Saya sangat hormat, bahkan saya bangga ketika beliau hadir. Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Juanda memastikan akan terus memproses temuan dugaan pelanggaran kampanye oleh RK. Kehadiran RK dalam acara jam boreh, Pak BDSI Kabupaten Tasikmalaya karena dibawa Ketua Umum Pak BDSI. Ketua Umum Pak BDSI tindakan-tindakan selanjutnya, langkah-langkah selanjutnya yang akan kami tindak lanjuti lagi. Ketika itu pengumpulan keterangan, permintaan keterangan sudah selesai tinggal kami mengunggungkan apa yang akan langkah-langkah berikutnya. Awal video merekam, RK meneriakan presiden sebanyak tiga kali yang disambut masa dengan menyembut Prabowo. Kalama berselang, RK terlihat mengambil uang dari satu celana sambil meminta warga percoget. RK kemudian memberikan uang pecahan 100 ribu kepada sejumlah warga. Fajar Rivaldi, Radar TV melaporkan.